Terima kasih. Sore di Amerika, saat ini kita akan belajar tentang, didulnya, what the sabbat test really is. Apa sebenarnya ujian sabbat itu? Ini saya ada judul kecil, his life or mine? Kehidupan Tuhan atau saya? Saudara-saudara bisa lihat screen share-nya? Bisa, Kak Jelan. Oke, ya, mantap. Thank you, La. Jadi, apa sebenarnya ujian sabbat itu? Dulu, ini pengalaman saya ya, mungkin ini juga pengalaman saya sama seperti saudara-saudara. Ketika bilang tentang ujian akhir saman, kita selalu langsung terpikir ke suatu kondisi atau dibilang undang-undang hari minggu ya. Jadi, undang-undang hari minggu itu adalah ketika saya dan saudara yang memelihara hari sabbat atau yang pergi ke gereja hari sabbat, akan dikejar-kejar oleh orang yang tidak memelihara hari sabbat. Dan dengan pisau atau pedang di leher kita masing-masing, ketika mereka mendapat kita atau ketika mereka berhasil kejar, sabbat, maka pisau atau leher akan ditaruh di leher kita dan mereka akan tanya, sabbat atau minggu? Kalau kita bilang sabbat, maka habislah leher kita ditebas. Kalau kita bilang minggu, kita akan lolos, tapi kita akan terima tanda binatang. Kalau kita bilang sabbat, kita akan ditebas, tapi janjinya kita akan selamat. Dan itulah, jadi mulai saat itu saya setia, ke gereja, di sabbat. Itulah, karena saya memotivasi dan di pikiran saya, apapun yang terjadi, saya harus bilang ketika saya akan dikejar nanti, saya akan harus bilang sabbat. Saya tidak peduli kehidupan saya seperti apa, tetapi yang penting ketika ditanya, saya akan bilang sabbat dan saya pasti akan masuk surga. Itulah yang ada di pikiran saya. Mungkin saudara-saudara ada pengalaman lain ya, tentang apa, kalau ditanya seperti itu apa yang, tentang pemikiran tentang ujian terakhir, mungkin itu yang ada di pikiran. Saya tidak tahu. Mungkin dari saudara-saudara ada pengalaman lain, kalau bilang ujian terakhir itu apa, apakah pengalaman saudara sama dengan saya? Kak Wanda atau Kak Gladys, Kak Erli, Kak Acil, Ela. Iya, betul. Betul ya, tetapi seperti itu. Tapi kita mungkin lebih bingung gitu ya. Tidak tahu apa-apa. Iya, Tuhan. Jadi, itulah yang di pikiran. Jadi, dulu ini sih saya dengar dari orang tua, dari saudara-saudara yang lain, bahwa kita akan dikejar-kejar, dengan golok di tangan mereka, atau dengan pisau, atau dengan pedang di tangan mereka, mereka akan kejar kita. Dan selalu dituju, sabbat atau minggu? Sabbat atau minggu? Dan sebab gue matuan, saya harus bilang sabbat. Kalau saya bilang minggu, saya tidak selamat. Saya bilang sabbat, pasti selamat. Apakah Kak Wanda ada pengalaman seperti itu, atau dari kecil Kak Wanda sudah tahu bukan seperti itu? Lili? Iya, Kak Roy. Jadi, memang dulu pemikirannya seperti itu, Lili. Ada, Pak Linda, ada yang seperti itu gitu, bahwa kalau mau tanya sabbat atau minggu, akan bilang sabbat. Dan nanti itu golok akan jadi seperti jerami. Jerami. Iya, itu betul. Itu betul. Iya, betul sekali, Lili. Ada pemikiran seperti itu yang waktu... Coba Kak Roy pikir ya, Kak. Misalnya dalam keadaan sekarang, yang sudah dengan senjata canggih, apakah orang-orang akan mengejar kita dengan golok, Kak? Iya, dengar jauh lebih modern dari golok lah. Pakai drone, pakai helikopter, yang punya night vision inside, bisa lihat biar kita mau sembunyi di mana, kelihatan itu kita punya panas tubuh. Jadi, tidak bisa secara teknologi, tidak bisa lagi mau sembunyi atau mau lari ke mana. Iya, betul. Kalau kemudian orang minasa, kalau begitu tinggal mandi kabal saja, kalau orang mau. Di orang mau ini... Potong, nak mota-potong istilahnya ya, kalau mikirannya itu. Tapi, sebenarnya, ujian sabbat bukan seperti itu, saudara-saudara. Ujian sabbat bukan seperti apa yang kita pikirkan. Mereka akan kejar-kejar kita, akan ditanya sabbat atau minggu. Kalau kita bilang sabbat, kita selamat. Minggu tidak selamat. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Jadi, sekarang kita akan belajar, sebenarnya tes sabbat itu apa sih? Apa sih sebenarnya tes sabbat itu, sehingga kita harus miliki? Karena kita semua tahu bahwa ujian terakhir kita adalah tentang sabbat, kan? Tapi, ujian sabbat itu bukan sabbat atau minggu. Bukan seperti itu. Apa sebenarnya? Kita akan belajar. Makanya judul kecilnya dibilang sini. His life or mine. Ini pelajaran tentang righteous by faith sebenarnya yang kita akan hubungkan dengan sabbat. Kehidupan Kristus atau saya. Itu judulnya. Dan mungkin, setelah baca judul ini, kita sudah bisa lihat, apa sekiranya, pelajaran yang akan saya bawakan pada sabbat ini. Oke, ayat pertama kita akan baca di ESK 20, ayat 12. Kak Gladys, boleh baca, Kak? Oke. Iya. Jeremiah 20, ayat 12. Hari-hari sabbatku juga, kuberikan kepada mereka menjadi peringatan atau tanda diantara aku dan mereka. Supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Oke, terima kasih, Kak. Jadi, kalau bahasa Indonesia bilang peringatan, tapi kalau bahasa Inggrisnya sign atau tanda antara saya dan mereka. Tuhan akan menguduskan mereka. Artinya disucikan atau dibesikan dosa. Jadi, kita mungkin pikir bahwa sabbat itu adalah tanda bahwa Tuhan yang menguduskan kita. Tanda bahwa Tuhan yang menguduskan kita atau mereka. Tetapi, di ayat ini, kalau kita coba lihat apa arti sanctify itu, sanctify itu artinya, dibilang apa? Set apart for holy use. itu dipisahkan atau dikhususkan untuk keperluan suci. Atau sesuatu yang dikhususkan Tuhan untuk digunakan oleh dia. sesuatu yang digunakan Tuhan. Sesuatu yang dikhususkan Tuhan untuk digunakan oleh dia. Jadi, waktu dia kirim Yesus, dia gunakan Yesus. Dia juga ingin kita, bagaimana dia menggunakan Yesus, untuk keperluan suci-nya, dia juga ingin mengkhususkan kita untuk keperluan Tuhan. Apa yang dia mau gunakan kita seperti apa. Kira-kira seperti itu ya. Jadi, ini dikhususkan untuk pekerjaan Tuhan. Atau digunakan oleh Tuhan. Itu artinya sanctify. Jadi, sabat adalah apa? Tanda bahwa dia ingin gunakan kita. Itu dia. Itu pembukaannya sampai situ ya. Oke, kita baca ayat selanjutnya. Kalau ayat saudara-saudara ada tambahan, silahkan tambahkan ya. Kita akan baca ayat selanjutnya. Tante Erli, boleh baca Tante Erli. Yohanes 5, ayat 30. Oke, Yohanes 5, ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Tante Erli, siapa yang bilang ini, Tan? Kristus. Ya, Yesus yang bilang ya. Jadi, ketika Yesus datang, dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Artinya, Tuhanlah yang melakukan di dalam dirinya ya. Melainkan kehendak Tuhan yang memutus aku. Jadi, Bapak yang putus, itulah yang Kristus bikin ya. Oke, lanjut Tante Erli, boleh di ayat Yohanes 8, ayat 38. Yohanes 8, ayat 38. Apa yang kulihat pada Bapak, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapakmu. Ya, lanjutan, lanjutan. Oke, Yohanes 14, ayat 9 dan 10. Kata Yesus, kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapak. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Lanjut Tante. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapak yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Oke, terima kasih Tante Erli. Jadi, ketika Kristus datang ke diri ini, dia tidak menghidupkan hidupnya sendiri. Jadi, dia datang ke dunia ini, kehidupan dan karakter Bapak di surga, yang dia tampilkan dalam kehidupan dia. Jadi, Kristus menghidupkan kehidupan Bapak yang dia tampilkan selama di dunia ini, kehidupan Bapak lah yang dia tampilkan, bukan kehidupan dia. Sesuai ayat-ayat yang kita baca tadi ya. Yang Tante Erli baca, semua. Jadi, apa yang Tuhan lihat dari Bapak, itu yang kita lihat, apa yang dia dengar dari Bapak, itu yang dia bilang. Dan Tuhan bilang, dan Yesus bilang, dia nak berbuat apa-apa dengan kendak dirinya sendiri. Melainkan Bapak yang utus. Sehingga waktu Filipus tanya, Tuhan, Yesus, tunjukkanlah kami tentang Bapak itu. Terus Yesus bilang, selama ini kita sama-sama dengan ngana Filipus, karena kamu tidak tahu itu Bapak, kamu tidak lihat perbuatan saya itu adalah perbuatan Bapak. Karena apa? Bapak yang tinggal dalam saya yang melakukan itu. Karena Bapak di dalam saya, itu dia. Makanya dia bilang. Jadi, tujuan Kristus datang di dunia ini, tujuan Bapak utus anaknya, untuk mengambil ke atas dirinya kondisi kita yang tanpa harapan, untuk menjadi contoh bagi kita bagaimana kekudusan Bapak sendiri dapat menjadi nyata dalam kehidupan kita sendiri. Jadi, sebagaimana dulu Kristus itu, ada Bapak di dalam dia punya diri, itulah contoh Yesus juga datang ke dunia ini, bagaimana mencontohkan kepada kita, bagaimana kita juga harus ada Bapak dalam diri kita, harus ada dia dalam diri kita. Itulah yang contoh Tuhan mau kasih kita bahwa, atau Yesus mau kasih kita bahwa, sebagaimana dia ada Bapak di dalamnya, kita juga harus ada Yesus di dalam diri kita. Itu yang mau dicontohkan Yesus kepada kita. Kita lanjut ya, kalau ada yang kasih tambahan, silahkan tambahkan ya. Kalau tidak mengerti, boleh tanya. Oke, habis. Elak boleh baca lah ayat selanjutnya, Filipi 2, 13, dan Yonah 8, Filipi 2, 13. Halo, bisa dengar lah. Halo? Oke. Kalau elak, oh iya, iya silahkan lah. Silahkan, elak boleh baca Filipi 2, 13. Halo kak, dapat dengar kak? Ya, ya, silahkan lah. Filipi 2, ayat 13, karena Tuhan lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan, maupun kekujaan, menurut kerelaan. Kalau bahasa Inggris dibilang pleasure ya, kesenangannya, atau kemauan. Oke, lanjutlah, ayat Yonah 8. Yonah 8, ayat 29, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan, atau menyenangkan kepadanya. Iya. Kalau ini, please, pleasure ini, kata please juga, mirip-mirip ya, hampir sama, please dan pleasure. atau menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Jadi, sekarang, dulu kan kita sering dengar bahwa kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kita mau tanya, Ella, Ella, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan, atau bisa menyenangkan hati Bapak? Ella bisa dengar? Bagaimana Ella bisa menyenangkan hati Tuhan? Atau bagaimana Ella bisa menyenangkan hati Bapak? Dari apa yang kita sudah belajar sejauh ini? Halo? Ella atau siapa saja? Jadi, kita bisa menyenangkan hati Tuhan apabila kita melakukan perangkat Bapak yang di surga. perkara apakah kita itu sanggup? Nah, itu di Filipi 2 ayat 13 mengatakan bahwa Bapak sendiri yang menyanggupkan kita dengan Bapak yang bekerja di dalam kita, baik kehendak maupun perbuatan untuk kesenangan Bapak. Halo, bisa dihubungi? Ya, bisa, Kak. Iya. Sorry, kurang keras suaranya, tapi iya. Jadi, iya, Kak. Thank you, ya. Mungkin ada lain lagi? Betul sekali, Kak Roy bilang tadi. Ada yang lain lagi yang mau tambahkan? Ella, Kak Gladys, Kak Acil, atau Tentak Erli, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Bapak? Sedara-sedara yang disuruh, kira-kira bagaimana kita bisa menyenangkan hati Bapak? Obe. Ya, silahkan. Obe, menurut. Menurut, ya. Menurut apa? Ya, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang disuruh, menurut firmannya, kebenarannya. Sekarang pertanyaannya, Tentak Erli, apa Tentak Erli, bisa menurut nggak? Nah, itu dia. Kita manusia tidak bisa menurut. Kristus menurut. Tentak Erli, nggak bisa menyenangkan hati Bapak dong? Dengan iman. Kita mengosongkan diri, seperti Yesus. Nanti kita akan belajar, ya nanti. Kita baru di awal, jadi kita akan ke situ, ya. Oke. Kita habis itu. Kak Gladys, Kak Gladys, kira-kira bagaimana kita bisa senang kena tiba apa, Kak? Pertama, penyerahan butuhnya sama Tuhan, undang Tuhan Yesus dalam hidup kita, dan obedience. Menurut. Menurut ya, sama seperti Tentak Erli, ya. Oke, oke. Oke, kita lihat ya. Penurutan Kristus. Bagaimana, Tan? Penurutan Kristus. Penurutan Kristus, ya. Oke, oke. Jadi, Kristus yang hidup di dalam kita. Oke, oke. Ya. Oke, oke. Jadi, penurutan Kristus yang kita hidupkan. Oke. Sekarang kita lihat ya. Kita perhatikan ayat-ayat ini baik-baik. Dia bilang, karena Tuhan lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan, to will, and to do, maupun mengerjakan, menurut, kalau kerelaannya bahasa Indonesia, tapi menurut good pleasure, sesuatu yang dia kendaki baik, ya. Kalau di Hohanes, dia bilang, ia yang mengutus aku, menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan atau menyenangkan kepadanya. Jadi, selama ini, Yesus bilang, yang melakukan dalam dirinya adalah Bapak. Dia tidak melakukan sesuatu sendiri, Bapak yang melakukannya. Dan dia bilang sini, apa yang dilakukan Yesus, itu menyenangkan Tuhan atau berkenan kepada Tuhan. Jadi, sebenarnya, yang menyenangkan hati Tuhan itu apa? Kita lihat ya. Menyenangkan hati Bapak adalah membiarkan Bapak bekerja dalam kehendaknya. Sama seperti kehidupan Yesus, Bapak ingin menjalani kehidupannya dalam kita. Bisa mengerti sampai sini kira-kira? Atau bingung dengan apa-apa tadi? Jadi, sebenarnya, bagaimana kita menyenangkan Bapak itu adalah dengan kita mengizinkan Bapak mengerjakan di dalam kita. Betul. Mengerjakan di dalam kita. Itu dia. Itu dia. Menyenangkan Bapak itu biar dia yang kerja, bukan saya yang kerja, istilahnya begitu ya. Tetapi, melalui kita dia bekerja. Istilahnya begitu. Jadi, pekerjaan kita tidak akan bisa menyenangkan Bapak. Nanti kita akan lihat. Pekerjaan kita tidak bisa menyenangkan Bapak. Pekerjaan dialah yang bisa menyenangkan dia, istilahnya begitu. Sama seperti Yesus datang ke dunia ini, bukan Yesus yang melakukan dia punya kehendak, tapi dia lakukan kehendak Bapak. Dan itu menyenangkan Bapak. Waduh. Mudah-mudahan kita bisa mengerti sampai sini. Kalau ada pertanyaan, boleh tanyakan, saudara-saudara ya. Supaya kita tidak buang-buang waktu dengan sesuatu yang kita tidak mengerti. Kalau tidak mengerti, kita tanyakan sehingga ini bisa berguna untuk kita. Karena ini menyangkut apa? Ujian terakhir. Apakah kita akan pilih sabat atau minggu ya. Ini ujian terakhir kita. Ada pertanyaan, tanya kalau tidak mengerti. Kalau tidak, ada pertanyaan, mungkin sudah mengerti ya sejauh ini ya. Kalau sudah mengerti, kita akan lanjut. Oke. Kita lanjut ya. Abis tadi, Kak. Soi, saya lah. Oh iya. Kak Roy boleh baca atau Kak Wanda? Yesaya 64, etnam. Boleh. Ya, silahkan Kak. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan atau kebenaran kami seperti kain kotor. Kami sekalian jadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh kami. Lanjut Kak, Roma 3.10. Roma 3.10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Oke. Thank you, Kak. Jadi di sini, dibilang ini ayat yang sudah sering kita baca. Mungkin sudah di pikiran kita semua. Jadi di ayat ini bilang semua perbuatan baik kita atau kita sudah tahu ya righteousness itu adalah right doing atau perbuatan baik. Jadi semua perbuatan baik kita adalah seperti kain kotor. Kain kotor itu tidak berguna, dibilang unprofitable, tidak menguntungkan, dan useless. atau tidak berguna. Unprofitable and useless. Kemudian, tidak seorang pun bisa berbuat baik di Roma 3.10. Jadi begini, tidak ada seorang pun yang bisa berbuat baik, tidak. Namun, kalau pun ada yang bisa berbuat baik, perbuatan baik itu tidak ada guna. Atau kain kotor. Atau tidak menguntungkan. Ya, useless lah. Tapi sebenarnya kita sebenarnya tidak bisa berbuat baik. Kalaupun kita berbuat baik, itu kain kotor. Artinya segala perbuatan kita itu apa? Sia-sia. Yang walaupun dasarnya kita tidak bisa buat itu ya. Oke. Sekarang kita baca Matius 19 E17. Setelah Kak Roy, Kak Acil boleh baca, Kak. Kak Acil boleh baca Matius 19 E17. Mungkin enggak ini ya. Oke, kalau. Ya, silahkan Kak. Kak Acil. Halo? Ya. Ya, boleh Kak baca Matius 19 E17. Oke. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepada aku tentang apa yang baik, hanya satu yang baik? Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan. Oke. Terima kasih, Kak. Jadi, ini adalah perkataan Yesus kepada orang budaya yang kaya yang mau dia tanyakan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal, kan? Tapi dia, sebelum dia ditanya itu, dia bilang, guru yang baik, apa yang, dia tanya, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus bilang, kenapa kamu bilang saya baik? Tidak ada yang baik. Kalau bahasa Inggrisnya lebih jelas ya. There is no good. Tidak ada yang baik. Cuma satu yang baik. Cuma Tuhan yang baik. Dan jika engkau mau hidup, apa? Turutilah perintah Tuhan. Masuk dalam kehidupan, turutilah perintah Tuhan. Jadi disini bilang, tidak ada yang baik. Seperti Loma 3 et 10, tidak ada seorangpun yang benar. Tidak ada seorangpun yang baik. Tidak ada pun. Tidak ada satupun yang baik. Yang baik, cuma Bapak yang baik. Oke? Sejak ini, cuma Bapak yang baik. Makanya dia tanya ke orang muda yang kaya itu, kan? Apakah kamu sudah menurut hukum sejak kecil? Sudah, Tuhan. Sudah, Tuhan. Dari situ, Tuhan sudah bisa melihat bahwa dia sebenarnya tidak menurut. Karena tidak seorangpun yang baik. Berarti orang muda yang kaya ini tidak baca di Yesaya 64 et 6 atau perjanjian lama. Dia tidak baca itu bahwa tidak ada kebaikan dalam diri kita. Sedangkan hukum itu yang dia bilang dia sudah turut, itu adalah semuanya kasih atau kebaikan. Tuhan tanya, apakah kamu sudah turut? Dia bilang, sudah semua. Makanya Tuhan bilang, jualah hartamu dan bagikanlah kepada orang miskin. Dan Tuhan Yesaya juga bilang, cuma Tuhan yang baik. Berarti pengakuannya dia sudah turut hukum, tetapi tidak ada Bapak di dalam dirinya. Tidak ada Tuhan di dalam dirinya. Sehingga apa? Dia tidak bisa turut hukum. Sekarang kita baca ya, apa yang dia katakan Jones. Yang ini dulu kita pernah baca tentang Jones. Tentang penurutan hukum yang dibawakan oleh Jones. Kak Dolpin, boleh baca? Kak Dolpin? Ini sudah pernah kita baca dulu, tapi saya mau ingin kita baca lagi. Kak Dolpin, boleh baca? Oke. Ya. Mulai dari begini ya. Ya, ya. Betul. Begini kata salah seorang. Saya mengerti, saya sudah melakukan yang terbaik. Tetapi hukum akan berkata, bukan itu yang saya inginkan. Saya tidak menginginkan terbaik darimu. Saya menginginkan kesempurnaan. Bukan perbuatanmu yang saya inginkan, perbuatan Tuhan yang saya inginkan. Bukan kebenarannya, kebenaranmu yang saya cari. Saya menginginkan kebenaran Bapak dari kamu. Bukan perbuatanmu yang saya inginkan. Saya ingin Bapak melakukan dalam hidupmu. Itulah yang dikatakan oleh hukum kepada setiap orang. Aduh, oke Kak. Jadi, ketika orang muda kaya itu bertanya bagaimana apakah dia bagaimana supaya bisa selamat dan dia mengaku sudah menurut hukum, tetapi sebenarnya Yesus bilang bukan itu yang saya cari dari kamu anak muda. Bukan itu anak muda yang saya cari dari kamu. Saya mau tahu apakah di dalam kamu ada Bapak enggak. Karena dia bilang dia sudah turut hukum dan memang benar dia sudah turut hukum dengan dia punya kemampuan sendiri dia turut hukum hukum 1 sampai hukum 10. Tapi sebenarnya dia itu tidak bisa melakukan hukum Tuhan. makanya Tantarlik tadi bilang bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhan dengan menurut. Bisa enggak menurut? Enggak bisa menurut. Cuma Tuhan yang bisa melakukannya. Kita tidak bisa menurut. Dan hukum itu tidak ingin penurutan kita. Yang hukum mau adalah penurutan Bapak yang melakukan. Itulah yang hukum mau. Hukum tidak mau perbuatan saya. Yang hukum mau adalah apa? Perbuatan Tuhan. itu yang hukum mau. Ada tambahan sejauh ini saudara-saudara atau pertanyaan? Pertanyaan bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Oke Tan nanti kita akan kesimpulannya di terakhir ya. Bagaimana caranya itu ya? Oke. Ada lagi yang mau tanya atau tambahkan? Oke. Kita lanjut ya. Ini ada teks yang saya coba taruh di sini. Teks yang mungkin saudara bisa tanggapi atau ini. Jadi di sini ya. Mungkin ada beberapa orang yang berpendapat bahwa ketika mereka bertobat mereka dapat berbuat baik atau menurut. Jadi waktu lalu kita sudah belajar dengan Kak Dolphin tentang pertobatan. jadi kita sudah belajar tentang pertobatan itu seperti apa di buku Step to Christ. Pertobatan yang benar itu seperti apa seperti Raja Daud. Tapi pertanyaannya apakah dengan bertobat setelah kita bertobat apakah kita bisa berbuat baik atau tidak? Terus ada juga orang yang bilang begini jika hati kita dimontivasi oleh cinta mereka dapat berbuat baik. Dulu kan kita pernah baca Only by Love Love Awaken. Jadi setelah kita melihat cinta Kristus yang luar biasa kepada kita kita melihat kasihnya yang luar biasa dan hati kita tergerak oleh cinta hati kita dibangkitkan karena setelah melihat cinta Yesus sekarang saya mau berbuat baik. Apakah bisa seperti itu? Atau ini yang saya sering dan saudara-saudara juga mungkin sering seperti ini berpikir bahwa jika Tuhan memberikan kekuatan untuk melakukannya maka perbuatan mereka akan diterima. Contohnya misalnya Tante Erlik kita ambil contoh Tante Erlik Tante Erlik sedang menghadapi masalah besar sedang menghadapi pencobaan dan Tante Erlik berdoa Tuhan tolong berikan saya kekuatan sehingga saya bisa melewati ujian ini. dengan baik. Terima kasih Tuhan Amin. Tante Erlik kira-kira seperti itu enggak? Bisa seperti itu Tan? Apakah itu betul? Tuhan berikan saya kekuatan sehingga saya bisa melewati pencobaan ini. Apakah bisa seperti itu Tan? Setelah kita lakukan Bagaimana Tan? Bagaimana Tan? Tuhan Tuhan yang menghendaki kalau dia mau memberikan itu dia berikan. Kalau dia tidak izinkan ya dia tidak izinkan tapi Tuhan dia punya sendiri jadi kita enggak bisa predik apa-apa. Oke. Tapi pertanyaannya gini misalnya Tante Erlik ada masalah besar terus Tante Erlik berdoa Tuhan kasih saya kekuatan sehingga masalah ini saya bisa lewati. Apakah ini pernyataan yang benar atau kurang benar Tan? Karena selama ini saya berdoa seperti itu saudara-saudara tapi makanya saya ingin tanya ke Tante Erlik apakah pengalaman Tante Erlik sama seperti saya? Berikan kekuatan pengalaman pengalaman yang saya sudah alami kalau saya sometimes Tuhan kasih sometimes jadi kita saya tidak bisa mengandalkan apa yang saya mau kalau saya dulu berdoa misalnya ngotot Tuhan aduh dalam sungguh-sungguh Tuhan mau begini itu menurut kemauan saya begitu terus memang Tuhan kasih dan Tuhan izinkan tetapi tidak tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau jadi yang Tuhan mau dengan yang saya minta Tuhan kasih Tuhan izinkan tapi hasilnya memang betul tapi tidak apa tidak sesuai gitu gak taunya akhir-akhirnya ya saya yang kecewa karena saya sendiri yang mau gitu saya paksa tapi intinya gini Tan berdoa untuk kasih kekuatan ke kita intinya gini berdoa kan ini kita mengandalkan diri sendiri karena kita tahu kita lemah kita berdoa Tuhan kasih kekuatan kepada saya saya ini lemah berikan saya kekuatan saya bisa lewat ini benar atau salah saya gak bisa bilang salah atau benar kira-kira benar misalnya statement ini gak masalah si Tan ini bukan bisa benar bisa enggak bisa benar bisa enggak kasih kekuatan supaya saya bisa lakukan ini karena Tuhan saya ini lemah saya gak ada kekuatan tolong berikan kekuatan kepada saya supaya saya bisa lewati ini semua padahal yang lewati dan kekuatan itu adalah Kristus jadi Kristus yang memang dari Kristus Tantarli kekuatannya dari Kristus ini kekuatannya dari Kristus karena kita minta ke Kristus kan buat kasih kekuatan supaya saya bisa lewat mungkin mungkin bisa aja ya benar ya oke ada jawaban yang lain ada kak Dolpin kak Glebis Ella kak Wanda kak Roy kak Achil tapi ujungnya ya as God will oke oke if God will oke yang lain mungkin kak Roy ulang li kak Roy misalnya ini kan kak Roy sedang menghadapi suatu pencobaan dan kak Roy merasa kak Roy tidak sanggup untuk melewati cobaan ini karena kak Roy merasa lemah kan kak makanya kak Roy berdoa Tuhan berikan saya kekuatan agar saya bisa melewati pencobaan ini apakah ini pernyataan benar atau tidak pencobaannya seperti apa misalnya anything kak kita terserah maksudnya pencobaan apa saja yang menurut kak Roy ini pencobaan berat pencobaan berat dan kak Roy merasa tidak sanggup untuk lakukan itu jadi kak Roy minta kekuatan Tuhan Tuhan berikan saya kekuatan agar saya bisa lewat pencobaan ini atau ini kak Roy jadi begini kak jadi selama ini kan kita belajar kasih kan kak Roy tentang cinta kan iya betul jadi dulu kan kita sudah tahu only by love love awaken jadi kalau kita lihat cinta itu kita melihat kasih Tuhan setiap hari dan hati kita digerakkan oleh kasih itu apakah setelah itu dan setelah itu kita bisa berbuat baik apakah seperti itu itu benar atau salah sejauh ini kutipannya bilang seperti itu berdasarkan berdasarkan itu only by God is love Tuhan itu kasih seorang kalau tak so apa kalau terang baca di satu Yohan itu sangat clear bahwa kalau kita mau mengasih sesama itu berarti tidak mengenal Bapak yang membuat kita adalah the children of God itu karena kita mengasih sesama dan mengasih Tuhan itu itu yang itu di jadi benar ya jadi kita bisa berbuat baik karena dimotivasi oleh cinta cinta ya kak ya which is God God's character iya 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 makanya makanya kita punya statement kita bisa berbuat baik kalau motivasinya cinta tidak ada bilang God atau apa karena kita melihat cinta kita bisa berbuat baik maksudnya dari statement itu ada kutipan bilang begini ya silahkan ada ada kutipan bilang faith which work by love ya faith which work by love jadi segala sesuatu tanpa iman itu sia-sia atau tidak itu tapi iman itu akan bekerja oleh kasih faith which work by love jadi kapan iman itu bisa direalisasikan dalam bentuk perbuatan yaitu kalau ada kasih jadi dari sini kita tarik kesimpulan sejauh ini terang yang terima nanti kita akan lihat mungkin ada satu itu dari yang saat ini akan di present jadi sejauh ini kita tarik kesimpulan bahwa kita bisa menghasilkan buah istilahnya menghasilkan buah itu karena kita tersambung dengan kristus dengan bapak dengan kristus yaitu sama dengan bapak karena kristus itu sebagai untuk menerangi karakter bapak melalui kristus hanya dia satu-satunya yang sanggupkan dan karakter bapak itu adalah kasih dari situ orang bisa intinya kalau melihat kepada kristus orang melihat pada kasih bapak itu dia punya poin penting itu kak jadi jadi pertanyaan saya kak tidak ada cuma bagaimana kita hubung jadi pertanyaan kita bukan ada hubungan dengan bapak atau apa cuman kita bilang motivasi cinta jadi gak ada hubungan dengan faith atau apa jadi kalau kita cinta saja ketika kita lihat kasih Tuhan dan kita termotivasi dengan kasih kita kepada Tuhan gak ada kata-kata iman di sini ya kak ya makanya kita punya pernyataan dia mesti sambung dengan iman karena diikutipan lain bilang bahwa gini makanya ada pertanyaan dibilang bahwa fondasi daripada iman itu kan begini orang banyak belajar bahwa iman iman tapi iman itu ada iman itu ada iman yang mati yaitu yang tidak bekerja dan iman yang hidup nah dibilang iman yang hidup adalah iman yang berbuah yang menghasilkan perbuatan ternyata kutipan bilang bahwa yang membuat iman bekerja itu adalah atau iman bisa menghasilkan perbuatan atau penurutan atau perbuatan baik itu fondasinya adalah kasih dia bilang faith which worked by love jadi faith yang jadi sebenarnya love ini fondasi daripada iman kenapa nah nah ya itu itu sudah ya betul jadi oke lah sampai disini kita bilang dulu kenapa kasih akan menghasilkan buah-buah perbuatan tapi kalau kita mau telustri lebih lanjut kasih ini akan menjadi fuel akan menjadi bahan bakar bagi iman supaya iman itu bisa menghasilkan perbuatan karena iman itu menguntul dari mendengarkan keman Tuhan nah tapi pada saat orang sudah mau lakukan itu kasihilah sesamamu seperti diri sendiri pada saat orang tergerak untuk sana ada orang membutuhkan kita semua kasih tapi pada saat orang semua kasih itu itu semua berbuat sesuai keman Tuhan kasihilah sesamamu eh tiba-tiba ada tas kumusi ambil tapi dulu kita mau pakai for ini kita mau baking for ini nah disini orang sampai selfish apa diuji itu kenapa akhirnya orang akan kalah tidak akan bisa menghasilkan buah-buah pengorbanan karena orang kasih Bapak belum ada dalam kita makanya pada saat kasih Bapak ada di dalam kita begitu firman bilang kasihilah sesamamu maka orang akan bilang waduh kita akan kasih karena Bapak sudah sudah mati bagi orang itu karena Tuhan Yesus juga mengasih orang itu dia mati bagi orang itu nah ini ini yang menjadi inilah kenapa iman itu dia akan bisa berbuah atau menjadi hidup karena fondasinya kasih kasih ini adalah fuel bahan bakar sehingga iman itu bisa jadi jadi memang sesofar kalau Tuhan cuma melihat kasih orang belum menyinggung iman tapi sebenarnya dia itu fondasi daripada iman terima kasih Mungkin itu sudah lebih dalam tapi kita kasih sesuatu statement apakah ini benar tapi ini belum ada hubungannya dengan iman atau apa cuma dibilang apakah kalau pekerjaan kita dimotivasi oleh cinta apakah kita bisa berbuat baik itu pertanyaannya kalau kita sudah bertobat apakah kita bisa berbuat baik seperti itu dan kalau kita berdoa Tuhan kasih kekuatan kepada saya supaya saya bisa melakukan perbuatan baik ini kasih kekuatan apakah kita bisa seperti itu dan dibilang sini itu pernyataan yang tidak benar mungkin yang tadi Kak Roy bilang kalau kita berbuat baik dengan iman dan itu betul tapi kalau cuma dimotivasi cinta dan kita bisa berbuat baik itu pernyataan yang salah bukan cuman karena kita sudah melihat kasih Tuhan dan kita mau berbuat baik bukan seperti itu dan simpelnya bukan seperti itu karena kutipan ini mungkin juga orang perlu telusuri dia punya arti love disini ini bukan kutipan ini cuma kita punya note ini note makanya bukan kutipan makanya kita bilang ini cuma pertanyaan note apakah kalau seperti itu bisa tidak seperti itu karena kita sudah baca kan di atas disini kalau Tuhan ingin perbuatan baik saya apapun motifnya perbuatan saya ini yang Tuhan tidak inginkan yang Tuhan inginkan perbuatannya dia apapun motifnya kita sudah bertobat apakah kita bertobat sudah bertobat dan sekarang kita yang melakukan perbuatan baik itu bukan itu yang Tuhan mau perbuatannya itu adalah perbuatan dia debisang disini karena satu hal yang dituntut oleh hukum adalah keataatan yang sempurna dari Bapak sendiri dalam kehidupan kita jadi 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 apapun motifnya selama kita yang melakukan itu itu tidak berkenan kepada Bapak karena Bapak mau penurutannya sendiri dalam kehidupan kita itu dia intinya Kak jadi tidak salah yang Kak Roy bilang tadi itu tidak salah betul jadi gini sebenarnya kita mengerti jadi yang menjadi pertanyaan yang mungkin sudah di awal tadi Tante 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 Erli tadi tanyain jadi bagaimana yang realisasi daripada Bapak itu yang mengerjakan di dalam kita dan itu itu sebenarnya akan menjawab ini akan menyatukan ini jadi nanti akan terus sampai ke situ jadi mungkin sudah tangkap betul ya tinggal Tante akan lihat Tante punya konklusi nanti oke thank you ya betul ya terima kasih ya Kak Roy jadi kita akan lihat jadi selama ini makanya kan selama ini kita berdoa Tuhan berikan kami kekuatan agar kita bisa melewati cobaan ini atau Tuhan berikan kekuatan supaya saya bisa makan tiap lima jam Tuhan berikan saya kekuatan agar saya bisa makan tepat waktu saya tidak sanggup Tuhan berikan saya kekuatan itu yang selama itu menjadi doa kita tapi bagaimana sekarang kita coba ubah doanya Tuhan saya tahu saya gak bisa dan saya memang tidak bisa biarlah engkau masuk dalam kehidupan saya biarlah engkau tinggal dalam saya dan kerjakanlah itu ya Bapak dalam diri saya dan itulah yang dikandalki Tuhan makanya masih ingat di 1 Korintus 13 walaupun ada yang memberi mereka dibakar tetapi mereka tidak punya kasih itu tidak berguna kan kasih itu sebenarnya apa love itu atau charity itu ada kehidupan Bapak di dalam diri kita itu yang coba mau di coba dijelaskan oleh Wagoner disini eh sorry Jones dan di dalam apa Matthew 19 ayat 17 tidak ada yang baik makanya kita sejauh ini sama seperti orang muda yang kaya sudah mengaku menurut semua hukum tapi tidak ada Bapak yang menurut itu dia menurut hukum menurut kekuatannya sendiri bukan Bapak di dalam dia yang melakukan itu oke sejauh ini sudah ya kalau ada yang mau tanya atau mau tambahkan silahkan oke kita lanjut ya silahkan Tante Erli silahkan tadi boleh boleh diulangin kamu bilang jadi minta Bapak yang yang mengerjakan untuk saya ya betul sama seperti cerita-cerita awal tadi kan ketika Kristus di dunia ini Kristus bilang Yesus bilang bukan dia yang melakukan semua yang dia lakukan di dunia ini adalah Bapak kan Bapak yang melakukannya dan karena Bapak yang melakukannya itu menyenangkan hati Bapak jadi menyenangkan hati Bapak adalah memiliarkan Bapak yang melakukannya dan hukum itu seperti Jones bilang hukum tidak mau perbuatan kita yang hukum mau adalah perbuatan Bapak jadi sejauh ini kita harus berdoa harus ganti doanya bukan Tuhan kasih kekuatan supaya saya bisa melakukannya tapi Tuhan tinggal dalam saya dan lakukanlah itu untuk saya tapi bukan berarti kita diam kita bekerja tapi kita tahu yang kerjakan itu adalah Tuhan bukan diri kita sendiri itulah yang harus kita apa change mind sampai sejauh ini ya dan kita akan hubungkan itu dengan hari sabat boleh Tante Erli kira-kira bisa dapat ya thank you ya oke ya kita lanjut ya ini ayat pertama kita kita baca tentang Yeskiel 20 ayat 12 dan ini Yeskiel sebenarnya mengutip di apa di keluaran 31 ayat 13 waktu pertama kali Tuhan menyebutkan sabat sebagai tanda kepada orang-orang Israel ini dia bilang di koran 13 ayat 31 dia bilang ya sama isinya dengan Yeskiel 20 ayat 12 hari sabatku harus kamu apa pelihara karena itu adalah sign atau peringatan atau tanda antara aku dan kamu turun temurun atau generasi dengan generasi sehingga kamu bisa mengetahui bahwa apa akulah Tuhan yang menguruskan kamu sama dengan Yeskiel 20 ayat 12 jadi hari sabat adalah tanda sejauh ini ya kita bisa lihat jadi hari sabat itu adalah tanda bagaimana kita membiarkan Tuhan yang melakukan semua pekerjaan dalam kehidupan kita sabat adalah tanda yang membiarkan Tuhan melakukan semua pekerjaannya dalam kehidupan kita jadi kalau perbuatan baik kita ini seperti kain kotor tidak berguna kita akan mengotori hari sabat atau akan menajiskan sabat dengan melakukan pekerjaan kita sendiri pada hari itu makanya seperti Kak Roy bilang tadi ya jadi kita harus memiliki perbuatan baik dengan iman karena yang tidak beriman adalah dosa iman yang membawa ke dalam hidupnya pekerjaan sempurna dari Bapaknya jadi kita harus memiliki iman yang sama seperti yang dimiliki Kristus jadi ketika Yes di dunia ini dia memiliki iman kepada Bapak dengan iman itu Bapak lah yang bekerja kepada Yesus jadi Bapak mau kita juga sama seperti Yesus memiliki iman kepada Bapak sehingga Bapak yang akan mengejarkan pekerjaan kita dalam menurut apa hukum Tuhan makanya masih ingat pelajaran kita di yang lalu yang Christ and His righteousness oleh Wagoner dibilang apa it is by faith that Christ dealt in our heart dengan iman Kristus ada di dalam saya dengan iman Bapak ada di dalam diri Kristus dengan iman Kristus ada di dalam diri saya itulah yang Tuhan mau makanya waktu Rasul Paulus dulu bahwa aku telah mengerjakan ini dengan baik aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik kok aku-aku semuanya dan terakhir tapi ternyata terakhir dia bilang I have keep the faith Rasul Paulus sebelah apa saya telah menjaga Yesus di dalam hati saya sehingga saya bisa mengakhiri pertandingan dengan baik atau perjalanan kehidupan dengan baik karena ada Yesus dalam saya intinya itu jadi ini sahabat ini sejauh ini adalah apa tanda bahwa kita telah lepaskan kehidupan lama kita dan sekarang izinkan Bapak untuk menjalani hidupnya sendiri melalui kita itu tanda bahwa kita telah dikuduskan atau dibilang set apart for holy use atau dikuduskan hal yang suci jadi jika Bapak melakukan semua pekerjaan dan hidup kita atau hidup saya semua pekerjaan kita akan menjadi kudus tanpa dosa jadi sejauh ini kan kita sering bilang benci dosa benci dosa tapi kita tidak benci-benci dosa sejauh ini beberapa tahun kita harus dibilang tinggalkan dosa tinggalkan dosa tapi sejauh ini kita tidak bisa tinggalkan dosa karena apa karena masih kita yang lakukan pekerjaan kita pekerjaan kita semuanya kotor najis kita coba melakukan misalnya kita sudah tahu harus melakukan medical missionary kita menolong orang lain ada orang yang berkurangan kita bantu tetapi itu semuanya dari kita itu semuanya dari kehidupan kita dan Tuhan bilang makanya di mati setuju 21 aku tidak kenal kamu walaupun aku sudah berbuat baik karena kenapa tidak ada Bapak atau tidak ada Kristus dalam kehidupan kita dan semua pekerjaan kita menjadi apa menjadi dosa makanya ada di ini di kerenduan salah sama atau di side of ages 283 paragraf 3 dibilang apa but in order to keep the sabbat holy men must themselves be holy bagaimana kata supaya kita bisa menjaga hari sabbat itu tetap suci kita juga harus suci bagaimana kita bisa suci sedangkan diri kita ini penuh dengan dosa kita seperti kain kotor tidak ada yang kebaikan dalam diri kita yang baik cuma Bapak yang baik cuma Tuhan yang baik jadi bagaimana supaya saya bisa menguduskan hari sabbat harus ada sesuatu yang suci dalam diri saya yaitu Bapak atau ada Yesus di dalam diri saya makanya hari sabbat itu bisa suci karena ada yang suci dalam diri saya yaitu Bapak kalau cuma saya sendiri yang menyucikan sabbat pergi ke gereja setiap hari sabbat atau melakukan bubble study setiap hari sabbat pergi ke alam hari sabbat tetapi itu akan menjadi siasya kalau itu adalah pekerjaan kita sendiri harus ada Bapak dalam diri kita oke kita akan selanjutnya baca ya apa itu sabbat itu sebenarnya sesuai saya 58 atau 13 lalik ya silahkan boleh tanya kan tadi begini saya ini orangnya ya prakteknya gitu loh nyatanya gitu karena teorinya kagak gak ini gitu saya orangnya suka mau lebih jelas oke jadi kita berdoa oke saya berdoa minta dalam segala sesuatu supaya Bapak yang mengerjakan semua gitu ya misalnya saya minta jadi bagaimana kalau kita berdoa makan terus kita jadi Bapak engkau lah yang hidup di dalam saya pada waktu makan gimana jadi jadi Bapak yang makan gitu jadi gini ya jadi ketika kita mau makan sesuatu karena kita tahu kita adalah Kaabah Allah Kaabah itu berarti kenapa itu dibilang Kaabah karena ada Tuhan kan disitu kan Kaabah itu adalah ketika itu adalah Tuhan ada di dalam Kaabah jadi diri kita Kaabah karena ada Tuhan jadi saya tidak mau mengotorkan Kaabah ini jadi saya mau sesuatu yang makan yang sehat kan makanya saya berdoa kan Tuhan mengucap syukur saya mau menguduskan Kaabah-Mu karena Kamu ada di dalam saya saya makanya berkati makanan yang saya tahu makanan ini akan menyehatkan tubuh saya atau menjaga Kaabah suci ini biarlah kau memberkati ini makanan ini akan bisa apa bisa menyenangkan hatimu Tuhan isinya begitu jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk menjaga Kaabah Tuhan karena Tuhan ada itulah yang perlu kita doakan misalnya kita mau berbicara gitu ya sama orang jadi kita berdoa Tuhan Bapak biarlah Bapak yang berbicara bukan saya jadi kita gak perlu siapkan apa-apa tidak mau pikir-pikir apa yang perlu dibicarakan jadi gini kalau misalnya Tante Erli mau bawakan suatu bubble study misalnya saya mau bicara sama kamu jadi gak perlu siapin apa-apa jadi kalau mau bicara apa jadi kehendak Bapak nanti Bapak yang atur semua jadi yang kita terima jadi apa yang keluar pada waktu itu dari Bapak keputusannya atau apa yang keluar kita percaya dengan iman bahwa semua itu adalah dari Bapak itu ya iya 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 betul oke thank you ya thank you Tante Erli jadi segala sesuatu itu harus apa dari Bapak jadi sekarang kita akan lihat ya apa sebenarnya memelihara sawat itu ya kita baca di Yesaya 58 ayat 13 dari Ben Hill boleh baca mungkin Mbak Tiwi atau Elisya atau Bayu bisa baca Yesaya 58 ayat atau Pak Adiat iya pak iya silahkan Elisya apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku apabila engkau menyebutkan hari sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang melihat apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong oke thank you Elisya jadi kalau bahasa inggrisnya dia bilang not doing dying own way jadi tidak melakukan jalanmu atau tidak sesuai dengan apa urusanmu atau kesenanganmu pada hari sabat atau berbicara dengan kata-katamu ini on words kan kalau bahasa indonesia dibilang omong kosong tapi kalau di ini perkataan kita jadi ada tiga hal jadi malah sabat adalah apa tidak melakukan jalan kita sendiri tidak melakukan urusan kita sendiri tidak mengucapkan kata-kata kita sendiri jadi sederhananya hari sabat itu adalah tidak menjalani hidup kita sendiri itu hari sabat dan sejauh ini kita sudah belajar bahwa sebenarnya hari sabat itu adalah tanda bahwa kita membiarkan Tuhan yang melakukan di dalam diri kita sendiri jadi hari sabat itu bukan melakukan apa yang kita mau sesuai kerenda kita tapi selalu Tuhan yang atur dalam kehidupan kita dan hari sabat ini cuma tanda jadi bukan setiap hari kita melakukan perkataan kita sendiri bukan seperti itu dan kita akan baca di Gelati 2 ayat 20 Kak Gliris boleh baca lagi Gelati 2 ayat 20 oke ya Gelati 2 ayat 20 oke Gelati 2 ayat 20 namun aku hidup tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup melainkan Kristus yang hidup di dalam aku dan hidupku yang kuhadapi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Bapak yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku aduh jadi sekarang kalau berarti kalau kita sesuai dengan Gelati 2 ayat 20 bukan lagi aku sendiri yang hidup tetapi Kristus yang hidup dalam aku itu adalah sebenarnya tanda bahwa kita apa kita tidak menginjak menginjak hukum sabat karena apa kita kita tidak menjalankan jalan kita sendiri tidak melakukan urusan tidak mengucapkan kata-kata sendiri melainkan kata-kata Kristus yang tinggal dalam diri kita itu makna hari sabat itu makna hari sabat oke jadi ini ya jadi sabat adalah apa tanda bahwa melalui iman kepada Yesus Tuhan sekarang menggunakan hidup saya untuk pekerjaan suci dengan iman Yesus ada dalam diri saya dan sekarang Yesus atau Tuhan menggunakan hidup saya untuk pekerjaannya itulah tanda bahwa kita memelihari sabat dengan ditanda sabat nah contoh di dunia ini contoh yang ada di dunia ini orang-orang yang memelihari sabat dari zaman dulu sama sekarang adalah orang Israel atau orang Yahudi mereka sangat fanatik sekali terhadap hari sabat tidak boleh bekerja apapun bahkan sudah ada sapu tangan di dekat di leher mereka jadi mau seka ingus atau apa tidak boleh berjalan sampai berkeringat karena apa mereka pikir itu akan menajiskan sabat tetapi sabat bukan seperti itu seperti itu ya coba kita baca ya di kroma 10 ayat 3 kroma 10 ayat 3 ya lah boleh baca lah kroma 10 ayat 3 kroma 10 kroma 10 ayat 3 sebab oleh karena mereka yang mengenal kebenaran Tuhan dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri maka mereka tiap takluk atau tendu kepada kebenaran Tuhan terima kasih dan ini adalah mereka ini di roma 13 10 ayat 3 ini ini bicara tentang orang Israel jadi orang Israel berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri jadi mereka mau menurut dengan kekuatan mereka sendiri mereka mau liarasari sahabat dengan kekuatan mereka sendiri bahkan aturan-aturan sahabat mereka buat sendiri supaya kelihatannya sahabat itu suci tetapi bukan itu yang Tuhan mau bukan hari harinya yang Tuhan lihat oh ini sebegini tetapi tanda bahwa bukan saya yang mengajakan Tuhan lah yang mengerjakan Tuhan lah yang mengerjakan jadi ingat bahwa ketika 6 hari Tuhan bekerja dia berhenti pada hari ketujuan dan dia tidak berhenti sama sekali dia masih mengatur masih kalau bahasa inggris uphold masih mengatur alam semesta matahari bumi masih berputar pada porosnya dan itu masih dalam pekerjaan Tuhan untuk melindungi itu semua agar kehidupan bisa berlanjut kalau seandainya Tuhan tidak bekerja maka terbakar planet-planet di buka bumi ini dan hari sabat bunga masih apa hari sabat bunga masih masih bertumbuh tumbuh-tumbuhan itu bertumbuh juga pada hari sabat dan hari sabat itu bunga tidak berhenti bertumbuh kan mereka masih tetap pon-pon masih bertumbuh juga pada hari sabat itu berarti Tuhan masih bekerja tetapi hari sabat itu dibilang berhenti kita juga berhenti berarti kita berhenti melakukan apa segala pekerjaan kita tapi bukan berarti setiap hari kita lakukan pekerjaan kita hari sabat baru melakukan pekerjaan Tuhan bukan seperti itu ya setiap hari kita mengginkan Tuhan dan ketika datang hari sabat kita mengingat kembali tanda bahwa kita sudah mengginkan Tuhan yang melakukan melakukan semua pekerjaan di dalam diri kita itulah tanda semua sabat tentang sabat makanya ini di testimoni volume 5 2.13 dia bilang apa tidak semua yang mengaku memelihari sabat akan dimetraikan ada banyak diantara mereka yang mengajarkan kebenaran kepada orang lain yang tidak akan menerima menteri bapak di dahi mereka jadi bukan semua orang yang memelihari sabat dia akan dimetraikan walaupun dia mengajarkan kebenaran kasih babel tadi sekarang ini itu tidak menjadi janjinan bahwa kita akan terima muterai jadi ini ada note dari saya jadi tidak semua orang yang menerima menterai tua yang hidup menerima menterai tua yang hidup di dahi mereka bersaksi tentang kenyataan bahwa mereka tidak lagi menjalani hidup mereka sendiri itu adalah apa Tuhan yang menjalani hidupnya di dalam mereka mereka yang pergi gereja pada hari ketujuh tapi belum sepenuhnya menyerahkan hidup mereka pada Tuhan akan menerima tanda minatang itu karena ujian itu bukan tentang hari tetapi tentang kehidupan tiap hari hari sabat tiap hari hari sabat hanya tanda bahwa kita telah berikan hati kita sepenuhnya kepada Yesus hari sabat tanda bahwa kita telah berikan hati kita sepenuhnya kepada Yesus tidak ada namanya apa Kristen satu hari dalam seminggu jadi bukan hari sabat saja kita izinkan Tuhan tapi apa setiap hari suatu hari ketika saya tidak mengucapkan kata-kata saya sendiri satu hari bukan suatu hari satu hari ketika saya tidak mengucapkan kata-kata saya sendiri atau melakukan pekerjaan saya sendiri tidak bisa menjadi pengalaman saya kecuali sudah menjadi kebiasaan saya untuk melepaskan dan membiarkan Tuhan atau let go dan let it God dan itu adalah pengalaman saya setiap hari hari-hari yang lain dalam seminggu jadi apa hari sabat itu adalah tanda bahwa Tuhan yang bekerja kenapa banyak orang yang pelihara sabat tidak dimuteraikan karena tidak ada Tuhan di dalam diri kita jadi kalau misalnya ada Bapak di dalam diri kita dan Bapak juga itu memelihara sabat otomatis sabat itu kita akan pelihara jadi otomatis ya karena Bapak memelihara sabat dan Bapak itu tinggal dalam saya saya akan memelihara hari sabat karena Bapak juga memelihara sabat itu yang sebenarnya memelihara sabat yang sebenarnya oke dan ini kita baca ya Kak Roy boleh baca Kak Matthew 24 ayat 24 Kak Roy atau Kak Wanda boleh Matthew 24 ayat 24 sebab Mesias Mesias palsu dan Nabi Nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga iya begitu juga ya banyak orang yang mengapakan apa bisa apa bisa disesatkan jadi sangat sedikit orang yang memelihara sabat yang sadar bahwa masalah yang nyata dari hari sabat bukan tentang harinya ya jadi ini apa mereka menjalani hidup mereka sendiri dan melakukan hal-hal mereka sendiri dan memelihara sabat dengan perbuatan sendiri itu sebenarnya masalah dari hari sabat kita melakukan pekerjaan kita sendiri dan orang-orang yang melakukan pekerjaan sendiri sedang menunggu undang-undang hari minggu kan sedang menunggu tes yang tidak akan pernah datang karena tes ini datang setiap hari jadi kita tunggu kan oh kita akan kelihatan dari sabat kalau nanti undang-undang hari minggu datang kita akan bilang sabat tapi sebenarnya tes itu bukan seperti itu tes ini datang setiap hari dimana kita apa membiarkan Tuhan dalam kehidupan kita dan bilang di sini ya dan ketika ujian terakhir datang ujian terakhir itu Sandilow itu akan sangat tidak kelihatan saudara-saudara sehingga hanya mereka yang dipimpin Tuhan hari ini yang akan mengenalinya apa adanya jika memungkinkan bahkan orang-orang pilihan pun akan tertipu jadi banyak orang-orang pilihan kalau seperti dulu bangsa Israel adalah umat pilihan tertipu saudara-saudara tertipu karena apa mereka mau melakukan segala sesuatu dari diri mereka sendiri bukan dari apa dari Tuhan ini kita baca ya di buku Desire of Ages atau Gerenon Segala Saman halaman 283 paragraf 4 dibilang di sini ketika orang-orang Yahudi meninggalkan Tuhan dan gagal membuat kebenaran Kristus menjadi milik mereka oleh iman hari sahabat menjadi apa hilang pengaruhnya bagi mereka jadi walaupun mereka sangat ketat memelihari sahabat tetapi tidak ada apa kebenaran Kristus yang mereka terima oleh iman hari sahabat itu tidak ada artinya apa-apa sama seperti kita juga jadi walaupun kita sepertinya hari ini sepertinya hari kita menguruskan sahabat tetapi tetapi tidak mengizinkan Tuhan yang bekerja dalam diri kita kita akan sama seperti orang-orang orang-orang Yahudi dan ketika Sandilo tiba mungkin kita tidak bilang sahabat atau minggu tetapi dalam perbuatan kita kita menunjukkan bahwa kita pilih apa minggu kita pilih hari minggu karena tidak ada Tuhan dalam diri kita itulah hari sahabat ya makanya kesimpulan di pelajaran hari sahabat ini ya belajarlah hari ini adalah bahwa semua perbuatan baikmu yang terbaik tidak ada gunanya dan Tuhan lah yang melakukan semua pekerjaan dalam hidup kita itulah makna hari sahabat jadi hari sahabat itu sama seperti perbuatan baik ya saudara-saudara jadi kalau kita mau lakukan perbuatan baik tapi tidak ada kristus di dalam itu akan sia-sia walaupun kita melihara sahabat tapi tidak ada kristus di dalam diri kita tidak ada gunanya sama sekali karena hari sahabat adalah hari yang suci hanya Tuhan yang suci yang tinggal dalam diri kita saja yang bisa menunjukkan sahabat jadi kalau kita lihat aduh selama ini kita belum menunjukkan sahabat karena belum ada Tuhan di dalam diri kita marilah kita undang apa Tuhan sekarang bagaimana caranya agar kita bisa menaruh Bapak dalam diri kita kan Bapak yang harus kerjakan bagaimana caranya makanya ada dulu kita pernah belajar tentang communion with God setiap pagi kita berdoa Tuhan hari ini jangan biarkan saya doa kita setiap pagi ya setiap pagi ya Tuhan hari ini jangan biarkan saya yang melakukan pekerjaan saya sendiri ya atau saya yang mengandalkan diri saya biarlah engkau yang melakukan dalam diri saya itulah yang harus menjadi doa ke saya atau menjadi doa kita setiap kita semua setiap hari sama seperti Yesus dia bangun pagi-pagi dan berdoa apa yang dia doakan itulah yang dia doakan Bapak tinggallah dalam saya makanya setiap hari Yesus melakukan semua yang dikandaki Tuhan atau yang menyenangkan hari Tuhan jadi yang menyenangkan hari Tuhan adalah apa dialah yang melakukan dalam diri kita seperti yang sudah kita belajar dan ayat-ayat yang kita baca tadi oke dan kita sudah selesai mungkin ada tambahan dari saudara-saudara atau pertanyaan sebelum kita akan tutup jadi kalau kita baca itu di 10 hukum di Keloran 20 kan kita ingatnya selalu hukum pertama jangan ada pada mo'ilah lain jadi kayak begitu tapi kita lupa di ayat 1 dan 2 yang apa disitu di Keloran 20 dibilang saya Tuhan yang membawa kamu dari Mesir saya yang membawa kamu dari keluar dari tanah perbudakan baru dibilang ayam dolor daigat jangan apa maksudnya jangan menembak patung dan dia uraikan 10 hukum jadi kita ingatnya hanya 10 hukumnya tapi kita lupa bahwa Tuhan yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir Tuhan yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan jadi kalau Tuhan yang melakukan itu semua Tuhan juga yang akan sanggup melakukan di dalam kita untuk memelihara 10 hukum kan nah itulah tanda hari sahabat bahwa kita untuk manusia memelihara hari sahabat manusia harus suci tapi yang melakukannya itu adalah Tuhan sendiri karena cuma Tuhan yang suci kan cuma Bapak yang suci iya terima kasih betul jadi iya betul dan dulu juga kita baca kenapa juga ditulis karena akulah yang membawa engkau keluar dari Mesir kayak bukan itu intinya dari pelajaran itu yang paling inti kita lihat mungkin 10 hukumnya itu itulah intinya ternyata intinya dari keluaran 20 ayat 1 sampai 17 itu di ayat 1 nya yaitu bahwa apa Tuhan lah yang membawa kamu keluar dari Mesir Tuhan lah yang akan menurut hukum ini dalam diri kita masing-masing bukan penurutan saya masih ingat bukan penurutan saya yang apa yang diterima oleh hukum itu hukum tidak mau penurutan saya hukum mau adalah apa Bapak yang melakukannya dalam kehidupan kita waduh sekarang kita harus ubah mindset kita ya semuanya ubah mindset kita bahwa Bapak lah yang ada dalam diri kita itulah righteousness by faith kebuatan baik oleh apa iman iman adalah Bapak di dalam diri saya oke masih ada lagi yang lain lagi ya silahkan jadi ya betul itu jadi kita harus ingat juga bahwa 10 hukum itu memang itu perintah tapi dalam perintah itu juga ada janji atau promises dari Tuhan bahwa Tuhan lah yang akan melakukan di kita kalau kita mengizinkan Tuhan melakukan di kita bukan pekerjaan kita iya itu 10 promises ingat itu 10 janji juga iya betul 10 perintah izinkan Tuhan jadi kan seperti kita belajar yang lalu juga kuasa kita hanya satu yaitu kuasa memilih izinkan atau tidak makanya usaha manusia harus dikabungkan dengan usaha ilahi untuk melakukan suatu pekerjaan kan dan usaha manusia itu apa pilih bahwa kitalah akan dituntut oleh Tuhan itulah usaha manusia yang dikabungkan kalau kita gak pilih gak mungkin Tuhan akan mengejarkan dalam kita dia gak bisa kerjakan sendiri kalau kita gak pilih usaha kita untuk apa mengizinkan dia masuk dan mengizinkan dia masuk itu perlu usaha saudara-saudara perlu memang perlu usaha yang Tuhan masuk di dalam diri saya itu tidak gampang itu dia makanya apa berdoa lah dan Tuhan akan kasih kita supaya kita bisa milih dia makanya to do eh to will and to do untuk mau dan melakukan itu dia itulah yang harus kita minta setiap hari oke ada tambahan kalau tidak kita akan kembalikan kepada MC ada tambahan atau pertanyaan oke kita kembali ke terima kasih terima kasih bagi Kak Lali yang telah membagikan pelajaran yang begitu indah kepada kita semua dan kiranya dengan pelajaran itu kita bisa selalu ingat bahwa kita harus terima kasih terima kasih